Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bre Nungguin ya Nggak Nungguin Oke Jadi sebenernya ini konten ringan aja Dan saya berusaha dari awal Untuk nggak bikin panjang-panjang Dan lama-lama durasinya Karena sebenernya ini menarik banget Dimana ketika saya tadi iseng banget Nggak scroll-scroll melihat Komposisi daftar isi pembalap Moto3 2023 Saya pikir mau ngecek lagi Karena sebelumnya saya udah pernah bikin konten Tentang daftar pembalap Moto3 Sementara dimuntuk musim 2023 Dan ternyata ada sesuatu Itu yang unik bre Kenapa? Karena tidak ada nama Romano Venati Di daftar yang sudah di-share oleh MotoGP Di list pembalap Moto3 2023 Walau sebelumnya ketika kita lihat daftar Sementara pembalap Moto3 2023 Muncul nama Romano Venati Mengendarai motor Honda Ya kan? Satu tim dengan pembalap Italia Yaitu Matteo Bertelle Ternyata ketika tadi saya ngecek Ini di tanggal berapa sih hari ini? Hari-hari-hari Kamis Hari-hari Kamis bulan November 2022 ya Itu nggak ada nama Romano Venati Yang ada malah nama pembalap wanita Asal Sepanyol Yaitu Maria Herrera Yang pernah membalap MotoE Dan juga beberapa kelas-kelas lainnya Di ajang yang di bawah Naungan Dorna Ini jadinya Berarti ada dua pembalap wanita Di musim 2023 Bener nggak? Jadi kan masih ada anak Arasko Ya kan? Seperti ini kita lihat Mengendarai motor KTM Di tim BOE Motorsport Dan juga Maria Herrera Kalau kalian nggak percaya Coba kalian cek sendiri Dan ini hasilnya seperti ini nih Udah saya coba screenshot Dan nggak ada nama Romano Venati Pembalap Legend Moto3 Dan juga Moto2 Yang memang terkenal Dengan keunikan dan kenakalan Dan kehebohan dia sendiri Di kelas Moto3 Dan juga Moto2 Nah Kenapa bisa begitu? Karena begini memang Ya waktu itu udah kita bilang Dibahas di konten waktu itu Bahwa Pembalap Moto3 Moto2 bisa banget Ketika awal-awal itu Namanya muncul Dan ketika mau race aja Namanya tiba-tiba hilang Itu mungkin banget Beda dengan MotoGP Yang memang Ya nama sekalinya Udah namanya muncul Udah fix Tapi kalau Moto3 Moto2 Bisa banget Namanya hilang Lenyap Entah kemana gitu kan Karena memang Ya makanya waktu itu Di konten sebelumnya Saya bilang itu Daftar sementara Pembalap Moto3 2023 Apakah ini juga daftar sementara? Hmm Bisa jadi Dan juga bisa enggak Karena kalau udah Dishare seperti ini Oleh MotoGP Biasanya sih Udah Hampir fix ya Kalau namanya ada Dan fotonya juga ada Dan kalau Colin Fire Nggak ada fotonya Mungkin ya MotoGP belum punya Data ya Dan yang jelas Dia kan berawal dari FON Junior GP Ya kan Tahun kemarin Terus juga di Red Bull Rookies Cup Oke Pembalap Indonesia masih tetap ada Yaitu Mario Suryo Aji Di tim Honda Asia Rekannya yaitu Tayo Furusato Dari Jepang Oke kalau kita lihat Nama-namanya masih sama Seperti kemarin Cuma ketambahan Satu pembalap wanita Yaitu Maria Herrera Nah Kayaknya udah cukup Konten kali ini Ya Video singkat aja Video santai Dan informasi Ya kan Buat kalian semua Bahwa Bakal ada dua pembalap wanita Di musim 2023 Di kelas Moto3 Dan kita tunggu Apakah benar Kita tunggu Sampai tes pramusim Dan nanti Di musim 2023 Apakah benar Bakal terjadi Kenapa Romanovinati Gak jadi Banyak hal Usianya juga Gak cukup muda Tapi masih Sesuai Masih bisa mengikuti Untuk Standar Batas maksimal Dia masih cukup Sebenernya Dan Ya mungkin Oke Terima kasih Buat kalian semua Telah menyimak video ini Sampai selesai Sehat-sehat Buat kalian semua Jangan lupa Makan Dan jangan lupa Berdoa Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebenernya Saya pengen Banget Ada Muka Di setiap video Mungkin Di luar Dari pembahasan Konten Tapi Memang Device Ataupun Saya gak punya Kamera Bagus Untuk bisa Tampilkan Secara Wajar Muka Muka Saya Jadi Takutnya Dengan kamera Yang agak Kurang bagus Yang udah jelek Tambah jelek Jadi Gak enak Dilihat Mendingan Kayak gini Sementara Mudah-mudahan Di 2023 Kita bisa Live streaming Bisa Tampil muka Seperti Lebih Berinteraksi Lagi Dengan teman-teman Semua Yang Menonton Ya Entah Subscribe Ataupun Enggak Ya Gak masalah Saya gak pernah Ini Maksudnya Gak mempermasalahkan Cuma mungkin Pernah Sesekali Dua konten Ngomong Tapi Bercanda Itu intinya Karena Kalau saya Berharap Pastinya Saya Selalu Ngomong Di akhir Konten Ataupun Di tengah Konten Jangan lupa Subscribe Like Share And Gaul Kalau Boleh Di Like Conten Ini Coba Pengen Tahu Like Sebanyak Apa Apakah Bisa Beriringan Dengan Jumlah Viewers Bye Bye